Sehubungan dengan adanya prediksi DNKG bahwa saat ini mulai memasuki musim panas dan kering, Polres Samosir dan jajaran melakukan upaya pencegahan terjadinya karhutlah, di mana upaya tersebut menjadi prioritas di dalam agenda kedepan selain agenda pemilu 2024, PAMOPS Ketupat, dan event internasional dan nasional lainnya, selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Upaya yang dilakukan Polres Samosir dibantu dengan Polsek Sesamosir melakukan sosialisasi kemasyarakat dan himbauan terkait karhutlah. Adapun sosialisasi dan himbauan tersebut dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Samosir. Di kecamatan Palipi, tepatnya di Desa Palombon, personil Polsek Palipi memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pencegahan karhutlah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pemerintah setempat ataupun pihak kepolisian apabila melihat kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan di tempat yang berbeda, Babin Kamtip Mas Desa Simbolon Purba Ketpalipi Britka M. Sapi juga memberikan sosialisasi kepada pengurus gereja GPDAN, PDT, Elia King Demak Lutabalian bersama istri untuk disampaikan kepada jamaat gereja agar tidak melakukan pembakaran lahan dan diupayakan tidak melakukan pembakaran sampah di mana hal tersebut di musim kering saat ini dapat menimbulkan kebakaran besar, tapi menjalar ke lahan lainnya dan menimbulkan korban. Kegiatan serupa juga dilakukan personil Polsek Simanindo yang melaksanakan patroli dialogis di Desa Tomok, Parsaworan Kec. Simanindo untuk memberikan himbauan kepada warga yang memiliki lahan pertanian, terutama lahan yang berada di area perbatasan dengan hutan agar tidak melakukan pembakaran lahan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Mensosialisasikan kepada masyarakat perihal jika peraturan tersebut dilanggar bisa disansi pasal 187.3 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Pasal 108 UU Rino, 39 tahun 2014 tentang perkebunan dengan ancaman pidana denda 10 miliar dan kurungan 10 tahun penjara. Dalam kesempatan tersebut personil juga-juga mengajak apabila setiap masyarakat mengetahui adanya sumber api agar secepatnya memberitahukan, menginformasikannya ke Babinkam Tipmas ataupun personil Polsek Simanindo. Untuk di Kecamatan Harian Himbauan dilakukan di Aula Kantor Kecamatan Harian dengan cara melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimka beserta pemerintahan desa sek Kecamatan Harian. AKPH Sembiring SH selaku Kapolsek Harian Boho Pimpin langsung rapat koordinasi tersebut meminta kepada Kepala Desa beserta perangkatnya agar memberi berupa himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Aktifkan poskam link dalam pencegahan karhutlah dan pengawasan daerah rawan kebakaran lahan. Sedangkan Sab Bimas Polres Samosir melaksanakan sambang. Bertemu dengan masyarakat yang tinggal di perbukitan di Desa Tanjung Bumakech. Pangurur, an yang merupakan lokasi rawan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Mengimbau kepada warga agar tidak membakar hutan dan lahan di mana para pelaku dapat dipindanakan hukuman 15 tahun penjara atau denda 10 miliar. Himbauan juga dilakukan personil Polsek Onan Runggu yang melaksanakan penyuluhan terkait larangan pembakaran lahan dan hutan di Desa Hariankech. Onan Runggu. Sementara itu personil Polsek Harian melaksanakan penyuluhan terkait larangan pembakaran lahan dan hutan kepada pemilik warung di Desa Hutaginjangkech. Siangjur mula-mula, dengan maksud agar nantinya pemilik warung dapat membantu menginformasikan kepada warga yang berkunjung terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan Babin Kamtik Mas Bribka Binsar LEDN Tungkuk mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan di Desa Binaannya Desa Sitamyangkech. Onan Runggu di rumah milik Harlem Gulto. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut akan dilaksanakan setiap harinya oleh personil Polres Samosir, Polsek Jajaran dan Babin Kamtik Mas untuk antisipasi kebakaran lahan dan hutan di milaya hukum Polres Samosir. Demikian laporan Ferry Sinaga untuk Danautobat TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.